Intro Kita awali berita pertama, pemirsa kasus kekerasan antara mahasiswa di kampus Tayedai Polman hingga kemarin masih terus terjadi. Bahkan dalam 3 hari terakhir, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat bentrok fisik. Hingga kini 2 mahasiswa masih dirawat intensif di rumah sakit. Beginilah detik-detik saat perkelahian antara kelompok mahasiswa yang kembali terulang di kampus Tayedai Poliwali Mandar. Dalam rekaman video amatir milik salah satu mahasiswa ini, terlihat aksi keroyok dilakukan beberapa mahasiswa senior pada juniornya. Perkelahian yang terjadi ini membuat sejumlah mahasiswi yang berada di ruang salah satu rektor ini terlihat histeris. Aksi brutal dilakukan beberapa mahasiswa berambut panjang dan mengeroyok beberapa mahasiswa lainnya hingga babak belur. Konflik yang mengatibatkan dua kelompok mahasiswa ini terpecah, tak lain adalah persoalan syarat kelulusan semester akhir. Salah satu kelompok mahasiswa meminta pada pihak kampus untuk menerapkan aturan sertifikat imdi dan ospek sebagai syarat kelulusan. Namun sebagian mahasiswa justru menolak persyaratan tersebut karena dianggap diluar dari aturan perkuliahan. Aksi kekerasan antar mahasiswa ini sendiri diawali dengan demo, hingga berakhir mentrok antar sesama mahasiswa. Bahkan keributan tak hanya terjadi di kampus saja, namun juga di rumah sakit saat dua kelompok mahasiswa membawarkannya berobat bertemu. Kasus kekerasan antar mahasiswa kini ditangani oleh pihak kepolisian Mapolres Polewali Mandar. Akibat kisru ini aktivitas perkuliahan di Universitas TAI DDI hampir sepekan lamanya terganggu. Hingga kini diketahui dua mahasiswa korban pengeroyokan masih dirawat intensif di rumah sakit. Tentukan mereka ada dua. Pertama dalam penyelesaian akhir, tugas akhir mahasiswa ini kemudian yang semester akhir ini. Maunya mereka harus mensyaratkan sertifikat opak dan indi itu. Indi itu kata mahasiswa darutawalir saatnya, mutabene perguruan tinggi hari ini menurut mereka adalah perguruan tinggi di bawah naungan DDI. Terus menjadi tuntutan. Makanya tadi Pak Rektor sudah menjawab, memberikan jawaban, pernyataan bahwa itu akan disyaratkan dalam pelaksanaan ujian. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal melaporkan.